Saudara-saudari, berjumpa dengan saya, Romo Ooyon Kali ini saya datang atas permintaan dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Malang yang meminta saya memberikan seminar pada bulan ini dan bulan depan, Agustus setiap hari Rabu dan pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tema makna kata Alkitab dalam seminar ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari mana sih sebenarnya kata Alkitab itu berasal lalu apa sih makna dari kata Alkitab itu sehingga kata itu dijadikan sebagai kata untuk memberi nama Kitab Suci kita dan kalau kita tahu maknanya maka itu lebih bagus daripada kita tidak tahu sehingga kita akan membaca Kitab Suci atau mendalami Kitab Suci dengan lebih bermakna, bersemangat saya telah membuat satu presentasi powerpoint dan saya akan coba tampilkan untuk kita semua yang hadir di dalam seminar ini sebagaimana kita tahu kita punya Alkitab dan Alkitabnya orang Katolik itu judulnya adalah Alkitab Deuterokanonika untuk di Indonesia ya jadi Alkitab kita itu atau Kitab Suci kita itu namanya Alkitab lalu ada Keterangan Deuterokanonika kalau kadang-kadang atau kalau kadang-kadang kita jumpai juga kadang-kadang di bawah ini kadang-kadang lembaga Biblika Indonesia atau LBI ini adalah kadang-kadang dari lembaga Kereja Katolik tapi selain Alkitab Deuterokanonika di Indonesia ada juga terbitan yang tanpa tambahan Deuterokanonika dan kadang-kadang 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 Deuterokanonika itu ada dua cap bulat dan cap lonjong tadi jadi di Indonesia ada dua terbitan Alkitab saja dan Alkitab Deuterokanonika Alkitab saja itu capnya bulat sedangkan Alkitab Deuterokanonika itu capnya lonjong seperti ini tetapi juga ada bulatnya kalau kita lihat di bawah di dalam ini dia cap yang bulat ini ada tulisannya lembaga Alkitab Indonesia ini adalah cap dari lembaga gereja-gereja non-katolik atau gereja-gereja protestan di tengahnya ada gambar buku mungkin ini adalah gambar Alkitab lalu ada sinar jadi Alkitab adalah cahaya dunia seolah-olah mengatakan begitu itu tersilap saya kemudian yang versi Alkitab Deuterokanonika itu gambarnya seperti ini lonjong seperti ini belisannya lembaga biblikan lalu capnya agak ini ya agak komplit tidak hanya buku saja disini ada daun tiga tiga mungkin daun zaitun kemudian pokoknya ada tiga cabang ya dengan pokoknya satu lalu ada belincong yang berhias tiga berkaki tiga tengahnya bernyala dan nyalanya itu memancarkan sinar kanan tiga kiri tiga seolah-olah ini menurut taksiran saya fondasi iman katolik itu adalah percaya pada Allah Tritunggal jadi tiga 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 ini adalah simbol dari Allah Tritunggal kemudian di tengah belincong ini adalah ada cahayanya inilah Yesus salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu yang merupakan sabda sabda yang adalah terang terang bagi dunia sabda yang menjadi daging menjadi manusia dan kemudian dituliskan kesaksian kisahnya oleh para penulis Injil dan dimasukkan di dalam Alkitab menjadi Alkitab yang dibaca oleh orang-orang beriman setelah orang-orang beriman ini membaca maka orang-orang beriman ini dikuatkan untuk menghayati suka duka hidup di dunia ini karena di dalam kisah Yesus ini diajarkan bagaimana menghayati hidup dalam jalan salib maka duka cita dan suka cita itu penuh makna yaitu makna salib dibalik duka cita ada kemuliaan ada keselamatan karena kita telah membaca Alkitab dan memahami bahwa Yesus menjalani jalan salib itu untuk menekbus dan menyelamatkan manusia kira-kira itu tersiran saya atas atas cap lembaga Biblika Indonesia ini lihat bahwa di dalam cap ini tidak ada kata Alkitab yang ada Biblika berbeda dengan capnya gereja katolik gereja protestan ada kata Alkitab dan yang dari gereja katolik namanya Biblika nah sebenarnya kata Alkitab itu berasal dari mama itu pertanyaannya yang mau kita jawab saya tadi mencari di Biblework saya punya software namanya Biblework lalu disini ada kolom untuk mencari jadi disini ini kolom untuk mencari disini lalu kalau saya ketikkan kata Alkitab titik dulu lalu Alkitab dan di enter ternyata muncul dua ditemukan dua teks yang mengandung kata Alkitab tentu saja ini versi bahasa Indonesia ya yaitu Markus 15 ayat 28 dan Lukas 4 ayat 16 ada kata Alkitab Alkitab mari kita lihat seperti apa sebenarnya ini dia Markus 15 28 dan Lukas 4 16 kelihatan disini kita mau melihat Markus dulu ini ayat dari Markus dalam berbagai versi ya versi bahasa Ibrani versi bahasa Arab versi bahasa Indonesia lihat disini versi bahasa Indonesia ada ditulis di dalam kurung yang memberi petunjuk bahwa teksnya sebenarnya agak diragukan lihat versi bahasa Yunaninya memang tidak ada bunyinya di dalam bahasa Indonesia demikianlah kenapa nas Alkitab yang berbunyi ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka bahasa Yunaninya tidak ada dengan bahasa Ibrani ada bahasa Ibrani ini bukan bahasa asli kitab suci perjanjian baru tapi perjanjian baru rupanya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani juga Wai Malay Hakatut kata Alkitab itu dalam bahasa Ibran nya Hakatut beda Hakatut dengan Alkitab beda meskipun mirip-mirip Hakatut kitab tapi beda jelas bahwa kata Alkitab tidak berasal dari bahasa Ibrani lalu disini ada versi bahasa Arab ya bahasa Arab ini bunyinya mungkin salah tapi kurang lebih begini saya tidak pandai berbahasa Arab saya tidak bisa malahan tapi kalau membaca dikit-dikit mengerti Fatamal jadi ini Fatamal ini L-nya mati Fatamal kitabu rupanya ini mirip dengan kata Alkitab ini jadi ada Al-nya ini L-nya ini A jadi bisa dibaca Al-kitabu rupanya kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab dan ini ditunjukkan dari Injil Markus 15 ayat 28 versi bahasa Arab mari kita lihat dalam bahasa-bahasa yang lainnya versi bahasa Cina saya tidak bisa membaca bahasa Cina ya berukan sih versi bahasa Inggris yang ini jenewa ya that's the scripture jadi dalam bahasa Inggrisnya scripture dan bukan Alkitab versi bahasa Jerman yang luteran daurde di schrift schrift bukan Alkitab versi bahasa Yunani Robinson ke ke plerofe ke grape grape atau grape ya pikirnya tidak mengerti bahasa Yunani ya tidak apa-apa grape atau grafe grafe boleh jadi dalam bahasa Yunannya grafe jelas bahwa kata Alkitab itu tidak berasal dari bahasa Yunani jauh grafe dengan Alkitab juga tidak berasal dari bahasa Ibrani meskipun agak mirip-mirip katuk tapi beda dengan Alkitab bahasa Ibrani hak katuk beda sekali dengan Alkitab memang katuk dan kitabnya rempet-rempet tapi jelas beda kita lihat sekarang lukas bab 6 ayat 16 lukas bab 6 ayat 16 itu dalam bahasa Indonesia berbunyi ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab ini versi bahasa Indonesia kita tahu kita lihat bahasa di Yunaninya bahasa aslinya KLT Nasara O O N T Dram MENOS KE EISEL KATA TO EISPOS AUTO ENTO KEMERA TO SABAHON EISTEN SUNAKOGEN KE ANESTE ANAGNO NAI rupanya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Yunaninya bahkan tidak ada kata yang mengindikasikan terjemahan Alkitab di dalam bahasa Yunaninya itu hanya dikatakan membaca itu saja tapi memang dalam bahasa Ibraninya disini ada Likra Likro itu artinya membaca untuk membaca bahasa sefer nah kata bahasa sefer ini sefer itu artinya buku atau kitab ya bahasa Ibraninya ada kalau yang tadi namanya katuk ini sefer sefer itu artinya buku jelas bahwa kata Alkitab tidak berasal dari bahasa Ibrani dalam bahasa Arabnya rupanya juga tidak ada yang kata yang mengindikasikan terjemahan dalam bahasa Indonesia Alkitab karena disini hanya dikatakan wakama wakama lir kera'a lir kera'a itu membaca untuk membaca tidak ada kata Alkitabnya kita coba lihat yang bahasa bahasa yang lain bahasa Italian hanya dikatakan Lir Jiri Lir Jiri itu membaca Alkitabnya tidak ada bahasa Jerman Einheit Ubersetzung disini ada Um Ausderch Riff for two lessons Riff ini bisa diterjemahan dengan kata buku atau Alkitab buku suci bahasa Inggrisnya New River Standard Version Gistudad to read untuk membaca saja lalu ini bahasa Latin yang juga yang lejir tidak ada kata Alkitabnya berarti itu semacam tambahan membaca tapi karena itu di sinagoga atau di rumah ibadah maka untuk memperjelas terjemahan dalam bahasa Indonesia ditambahkan yaitu membaca dari Alkitab bukan membaca yang lain jadi untuk memperjelas jadi sudah semacam ada tafsiran tambahan yang menarik adalah ternyata kata Alkitab itu justru banyak dijumpai di dalam kitab suci saudara-saudari kita yang beragama Islam yaitu di dalam Al-Quran salah satu contoh adalah surat Ali Imran ayat 64 ini bunyinya kuliah al-kitab disini al-kitab ini dari depan sudah ada kata al-kitab katakan yang ahli-ahli kitab ini transliterasinya lebih jelas karena kita bisa lihat disini kuliah al-kitab disini kelihatan sangat jelas tentang kata al-kitab itu akan saya tunjukkan dengan pena disini ini dia al penanya enggak mampang al dan kitab masih benedai i-nya kitab ternyata di dalam surat Ali Imran ada dijumpai kata al-kitab yang artinya adalah ahli-ahli kitab jadi ahlal kitab tapi ada kata kitabnya kan dan al-nya disini jelas ya yang diterjemahkan dengan ahli itu ini ahl dan al-kitab itu ini al-kitab di dalam Quran ternyata ada kata al-kitab juga di dalam surat al-maidah misalnya ini surat al-maidah itu surat kelima ayat 68 ini juga ada kata al-kitab kuriyah al-kitab bi sama dengan tadi ya kuriyah al-kitab bi ini dia al kitab mungkin kurang besar saya berbesarkan ini dia saya habis dulu saya besarkan dulu ini dia al dan kitab ini ada corek atas ini harus dilapalkan agak panjang kitab ini al-maidah yang ini apa namanya terjemahannya dalam bahasa inggris oh people of the book jadi ahli-ahli kitab orang-orang yang punya kitab suci wahai ahli kitab dalam bahasa indonesia dikatakan kemudian al-maidah juga 110 ayat 110 disini panjang ya kalau mau membaca ini bacaannya ini dia al-kitab ada disini kata al-kitab ada disini al-maidah tadi al dan kitab yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia menguatkan kamu dengan roh kudus engkau 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 dapat dan ingatlah ketika Allah berbiman bahaya Isa putra marian ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan roh kudus engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga ini disini tidak diterjemahkan dengan kata al-kitab tapi menulis menulis eh bukan bukan menulis tapi oh ini menulis ya jadi kata al-kitab itu diterjemahkan dengan menulis tapi dalam bahasa inggrisnya mari kita lihat how i thought you writing wisdom ya sama writing dengan disini when i thought you writing and wisdom benar jadi menulis tapi dalam bahasa ininya di kelihatan sekali al-kitab al-kitab lalu ada lagi surat arah surat ke-13 ayat 43 disini bacaannya wayakul lalazina karaparu nasta marsula kul kafaf bilahi syahidam bayini wabainakum waman indah wilmu kitab ini dia memang disini U ya tapi ini sebenarnya akarnya juga al-kitab kata al-kitab ada disana al ini l-nya dan ini kitab yang diterjemahkan dalam bahasa inggrisnya of the scripture nah ini lebih keren nih terjemahannya scripture dan dalam bahasa indonesia juga diterjemahkan dengan kata al-kitab ilmu al-kitab dan orang-orang kafir berkata engkau Muhammad bukanlah seorang katakanlah cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu al-kitab menjadi saksi antara aku dan kamu jelas bahwa kata al-kitab ini rupanya berasal dari bahasa Arab karena banyak disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran di dalam kitab suci kita orang Kristen di dalam al-kitab sendiri ada dua tapi yang satu rupanya merupakan satu tambahan yang merujuk pada tafsiran membaca al-kitab aslinya enggak ada kata al-kitab yang kata yang aslinya itu kata yang menunjukkan bahwa diterjemahkan dengan al-kitab itu enggak ada dengan yang satunya itu kata al-kitab itu versi Yunaninya enggak ada ada dalam kurung itu berarti versi aslinya yang bahasa Yunani tidak ada tapi ada dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani yang dalam bahasa Ibraninya adalah Al-Katub dalam bahasa Arab nya adalah al-kitab jelas ya bahwa asal usul kata al-kitab ini rupanya dari bahasa Arab dan di dalam Al-Quran memang disebutkan dengan jelas bahwa orang-orang yang membawa kitab suci yaitu orang Yahudi dan orang Kristen atau disebut Nasrani yang membawa kitab suci yang sekarang kita sebut al-kitab itu disebut al-kitab dan dengan demikian atau ahlul al-kitab dan dengan demikian bukunya itu disebut Al-Kitab sehingga di Indonesia kita menyebutkan nama kitab suci kita Al-Kitab ini rupanya mereferensi pada penyebutan yang sudah ada di dalam Al-Quran yang menyebut kitab-kitab atau kitab-kitab yang digunakan oleh orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah Al-Kitab sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sendiri tadi kita lihat adalah scripture bahasa Yunani Grave bahasa Ibrani ada Sefer ada Hakatu bahasa Latinnya kita akan lihat namun bahasa Inggris yang lebih populer menyebut kitab menyebut kitab suci orang Kristen itu adalah Oli Bible nah dari mana itu kesebutan Oli Bible itu muncul Oli jelas ya Oli itu suci Bible dari mana kata Bible itu berasal rupanya kata kata Bible itu berasal dari kitab suci yang berbahasa asli bahasa Yunani juga meskipun tidak tidak persis pleb sama tapi akarnya sama yang kita bisa temukan di dalam surat Rasul Paulus di Timotius di sini di dalam versi bahasa Indonesia dikatakan jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Trawas di rumah Karkus dan juga kitab-kitab nah ini ada kata kitab-kitabku terutama perkamen itu perkamen itu adalah kitab suci yang ditulis di dalam atau tulisan yang dibuat di dalam di atas kulit binatang kenangnya perkamen lalu ada kitab kitab itu berarti yang sudah mungkin ini yang bukan dari kulit binatang tapi dari papirus ya yang dikumpulkan jadi satu nah di dalam bahasa ibraninya ini aseparim aseparim itu artinya kitab-kitab banyak ya jumlahnya jadi tidak hanya satu banyak kitab-kitab lebih dari satu lalu di dalam bahasa dunani disekatakan ton pailonen hon apelipon en terwadi para karpo ergo minos pere ke tak biblia ini dia kata kitab-kitab ini dalam bahasa junaninya rupanya adalah biblia atau tak biblia tak itu adalah artikel nah biblia rupanya itulah yang kemudian diserap dalam bahasa bahasa lain termasuk bahasa inggris jadi dalam bahasa yunaninya itu tak biblia itu artinya kitab-kitab jadi jumlahnya banyak tidak hanya satu lalu diserap dalam bahasa latin biblia yang artinya satu kitab itu saja satu dalam bahasa yunannya artinya banyak tetapi dalam bahasa latin menjadi satu saja maknanya satu kolom katanya kata itu awalnya merupakan sebutan untuk serat papirus yang berasal dari kota biblos di timur tengah di mana itu kota biblos kota biblos itu disini disini ini biblos ini adalah daerah timur tengah ini adalah laut tengah atau laut mediterania di turki sekarang ini iran ira ira iran lalu disini mesir ini israel dan palestina ada disini biblos itu disebelah utaranya israel disebelah utara tirus dan sidon ini biblos disinilah biblos ini sidon tirus israel dibawah sini inilah biblos jadi sekarang daerah syria rupanya di tempat ini banyak di hasilkan pohon papirus ya pohon papirus itu seperti mendong mendong yang dianyam-anyam tetapi besar kemudian biasanya dipotong-potong lalu seratnya disese-ese-ese dianyam lalu dipres jadilah semacam kertas dan di atas selembaran yang seperti kertas itu digunakan untuk menulis nah karena tulis alat untuk wahana sarana untuk menulisnya itu berasal dari biblos tulisannya berupanya disebut biblia dan kemudian diserap ke dalam bahasa italia biblia lalu maksudnya dalam bahasa latin biblia lalu diserap juga dalam bahasa inggris menjadi bible jadi kata bible rupanya asal-usulnya dari nama sebuah kota lalu disebut holy bible menjadi nama kitab suci sedangkan ke dalam bahasa indonesia kemudian menjadi nama namanya disebut bukan bible tapi alkitab dalam bahasa indonesia menjadi alkitab ini dia ini bahasa harapnya ini dari injil markus tadi lalu ini dari surat ali imrun ini dari surat almaidah almaidah dan surat arak tadi mirip ya antara injil dengan yang dari alquran lalu dalam injil ini punya alkitab akhirannya yang dari ali imrun alkitabi yang dari almaidah satunya alkitabi yang satunya alkitabah yang dari arak alkitabi sekarang kita menemukan ternyata sebutan nama kitab suci kita itu merujuk atau berasal dari bahasa arak yang juga merujuk pada kitab suci alquran karena di dalam alquran nama kitab-kitab yang digunakan oleh orang yahudi dan orang nasrani atau orang kristen yang mengarah ke orang kristen itu disebut alkitab lalu apa artinya alkitab itu sebenarnya kata alkitab itu berasal dari dua kata yaitu berasal dari kata al dan kitab al itu sebenarnya artikel di dalam bahasa Indonesia jarang digunakan artikel itu meskipun ada misalnya sang si itu adalah misalnya si jangkung sang nabi sang penguasa sang presiden itu ada artikelnya tapi dalam bahasa-bahasa eropa artikel itu sesuatu yang sangat penting dalam bahasa Italia itu ada il adalah dalam bahasa Jerman ada der di dalam bahasa Inggris re dalam bahasa Arab itu al dalam bahasa Ibrani itu ha kalau dalam bahasa Yunani ada he ho to dan seterusnya kitab itu artinya buku jadi arti lurus-lurus dari kata alkitab itu adalah sang buku atau si buku sang buku kalau kita menyebut nabi itu ya banyak nabi saja tapi kalau menyebut sang nabi itu berarti nabi yang unik nabi yang sesungguhnya sang guru itu guru yang sejati guru yang sesungguhnya maka kata alkitab itu bisa bermakna sebagai sang buku buku yang sesungguhnya buku yang sejati atau satu-satunya buku buku satu-satunya atau ada juga yang mengatakan buku yang unik karena tidak ada duanya dan inilah buku inilah buku buku yang memang buku yang lain-lain buku-buku tapi inilah sang buku buku yang sejati berarti nama alkitab itu mengandung makna yang luar biasa maknanya adalah ini buku ini ya kitab ini ya kitab ini adalah bukan kitab sembarangan ini adalah kitab yang sejati sungguh-sungguh buku yang sejati buku yang sejati luar biasa nah apa implikasi lebih lanjut penyebutan kata alkitab itu yang memiliki makna bahwa inilah buku yang tidak ada duanya buku yang satu-satunya buku yang luar biasa dan memang kalau kita lihat di dalam alkitab kita menemukan kekunikan yang tidak dijumpai di dalam buku-buku yang biasa antara lain kita bisa lihat alkitab itu kalau kita lihat secara jeli ternyata di dalam satu buku satu tunggal itu di dalamnya terdapat banyak buku ada banyak buku di sana sehingga alkitab itu sebenarnya merupakan kumpulan buku kita 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 bisa menemukan yang ada judul-judul yaitu ada 73 kumpulan buku jadi kalau ditunjukkan dalam gambar ini alkitab itu mirip dengan perpustakaan perpustakaan kecil ya perpustakaan mini bukunya dikelompokkan ada buku karangan Musa atau tulisan Musa yang disebut Bentateo lalu ada buku-buku yang bersifat sejarah mulai dari Yosua sampai dengan dua Makabe lalu ada buku yang bersifat kebijaksanaan isinya tentang kebijaksanaan lalu ada buku-buku tentang nabi-nabi atau kenabian lalu ada buku tentang nabi-nabi kecil lalu ada buku yang berisi tentang kisah sejarah Yesus lalu ada surat-surat kemudian ada apokaliptik atau wahyu yang terakhir jumlah semuanya 73 ini keunikan yang pertama satu kitab tetapi banyak kitab di dalam satu kitab atau di dalam satu buku ada banyak kumpulan buku karena di dalamnya banyak sekali kumpulan buku 73 maka penulisnya tuh banyak tidak hanya satu di dalam satu buku ini ada banyak penulisnya memang kebanyakan tidak ditantumkan nama penulisnya kita pinta Teo misalnya lima kitab Musa itu tidak dicantumkan saya Musa menulis enggak karena di dalam kitab ini banyak penulisnya lebih lanjut maka waktu penulisannya aku memakan jangka waktu yang lama kalau dihitung-hitung mungkin hingga 10 abad 1 abad 100 tahun ini ada 10 abad berarti sekitar 1000 tahun lama penulisannya itu buku satu buku yang ditulis tenjang waktu untuk menulisnya itu memakan waktu 1000 tahun satu-satunya hanya ada satu yaitu Alkitab yang kita punya makanya tepat menyebut kitab suci ini entah secara kebetulan atau secara misteri disebut Alkitab memang ini buku yang unik tidak ada dua-duanya kalau mau kita lihat jangka waktu penulisannya siapa yang menulis dan banyaknya buku itu ada ilustrasi ini ya jadi sekitar tahun 1350 ini zaman Musa kalau Musa Musa bisa menulis karena apa Musa itu dididik di dalam lingkungan kerajaan atau kekaisaran di Mesir di keraton ya pasti dididik untuk baca dan menulis karena dia menjadi diambil oleh putri viraun di Mesir sana lalu Musa di dalam kisah keluaran disini tahun 1275 kurang lebih itu menerima 10 perintah alam dan itulah yang dituliskan di dalam kitab Pentateo atau kitab Taurat itu lalu kira-kira tahun 1775 muncul hakim-hakim hakimnya itu banyak tidak hanya satu ada Deborah ada Gideon ini Gideon ada disini Deborah Baratola Baratola Jair Yerta Samson Samson nanda disini inilah para hakim yang masing-masing hakimnya banyak yang masing-masing dikisahkan di dalam kitab hakim-hakim kemudian muncul tahun 1050 ini zaman Saul zaman Daud itu muncul buku 1 dan 2 Samuel lalu ini zaman Saul lalu zaman Rehabiam ini kerajaan Pecang jadi dua kerajaan utara dan kerajaan selatan kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda kerajaan utara itu kerajaan Israel disini muncul banyak penulis juga ini ada nabi-nabi disini misalnya Elia muncul ada Elisa ada Yuel ada Yuas ini bukan Yuas ini ya ada Obajan disini ini adalah kitab-kitab yang ada disana sekitar tahun 925 980 875 sebelum Maseri kemudian disini ada yang utara tahun 722 runtuh diruntuhkan oleh Asur ya Asur menyerbu Israel lalu jatuhlah kerajaan utara atau kerajaan Israel nah di kerajaan selatan masih berlangsung dan disitu muncul nabi-nabi kitab-kitabnya ada Tamos Hosea Yesaya Mika lalu Nahum kemudian Yiremiah Abakum Sifanya Yosua ini sampai tahun 600an 625 dan seterusnya kemudian Yerusalem dihancurkan tahun 586 disini ada Nabi Iremia Nabi Yeskiel lalu ada tulisan kitab ratapan Agai Amsal Zakaria Masmur Yunus Esther Esra Nah Esra Nehemiah itu dituliskan sudah di akhir kira-kira tahun 450 atau 400an jadi sekitar tahun 400an ini Nabi-Nabi Malyaki dan seterusnya ini masa-masa akhir perjanjian lama ketika bangsa Yehuda sudah dibuang ke Babel lalu di diizinkan kembali oleh Raja Pores disini ada Raja Pores 539 ini pembuangan di orang-orang yang dibuang di Babel di perbolehkan pulang tahun 500an lihat bahwa penulisan mulai tahun tahun zaman Musa zaman Musa ini tahun 1325 atau 1200an sampai dengan tahun tahun 400an memang 10 abad 1000 tahun belum nanti ke bahkan ini masih ada tahun 375 ini menjelang kedatangan Yesus ini para pemasa Yunani ada ada lalu di perjemahkan Septuaginta disini disini ada Sakarya ada pengkotbah Masmur jadi nah kitab-kitab Bobit Yudit kemudian kebijaksaan Salomo Yesus bin Sirah kitab baru ini kemungkinan dituliskan lalu 1 makapi 2 makapi itu kemungkinan dituliskan di zaman-zaman ini tahun 300 300-an sampai dengan tahun 200-an sebelum Masai ini yang berjalanan lama masih belum yang berjalanan baru nah ini berjalanan baru Yesus lahir kira-kira disini tahun 6 sebelum Masai Herodes Agung tahun 4 sebelum Masai wafat nah disini kitab Yudit Tobit dibiliskan di tahun menjelang tahun kedatangan Yesus Tobit Sirah kitab Daniel baru Yudit 1 makapi 2 makapi kitab kebijaksanaan lihat bahwa sampai tahun 1 Paulus Mahfir eh bukan ya tahun 4 Paulus lahir kira-kira disini kemudian perjalanan baru ditulis lagi mulai dari Rasul Paulus menulis kepada Jemaat di Pesalonica tahun 50 sesudah Masai sampai penulisan Injil Yohanes yang dipercaya ditulis terakhir disini kira-kira tahun 90-an ini ini dia 90-100 ini Injil Yohanes ditulis jadi mulai dari tahun 1200-an sebelum Masai sampai tahun seratusan sesudah Masai jelas sekali jangka waktu penulisannya lama dan orang-orang yang menulis pun begitu banyak dari berbagai macam latar belakang misalnya saja surat Petrus itu ditulis oleh Petrus yang adalah seorang nelayan nabi-nabi itu ada yang pengumut pohon arah lalu Daud yang menuliskan masmur itu dulu adalah seorang penggembala ternah meskipun kemudian jadi raja jadi penulisnya itu macam-macam ada sastrawan ada seorang nabi ada juga yang seorang nelayan ada juga seorang yang tergidik seperti Paulus itu orang yang tergidik ahli Taurat dia macam-macam latar belakang penulis macam-macam macam-macam atau waktunya dan tempatnya juga macam-macam di berbagai tempat dan menulis menjadi satu buku namanya Alkitab itulah keunikannya keunikan yang lain adalah ternyata bahasa asli untuk menuliskan Alkitab pun macam-macam tidak hanya satu ada bahasa Ibrani ada bahasa Aram dan ada bahasa Yunani sampai sekarang masih ada bahasa-bahasa asli itu bahasa Ibrani itu ada dalam kitab suci perjalanan lama yang disebut Biblia Ibrahikas itu dikartensie abjadnya seperti ini Alek Bet Kimel Dalet He Waw Yain Khet Tet Yod Taf Lamet Men Nun Samek Ain Pe Sade Ke Fresh Shinsho Shintau itu bahasa Ibrani ini kitab suci bahasa Ibrani kitab kejadian Beresit yang dalam bahasa Yunaninya disebut Genesis Dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggrisnya Genesis Bacanya dari kanan ke kiri Beresit Barah Elohim Elohim Lepor Yom Wulah Hosek Kara Lailah Bayahi Erev Bayahi Poker Yom Ehad ini bahasa Ibrani masih ada sampai sekarang bahasa aslinya kitab suci perjadian lama adalah bahasa Ibrani ada juga yang ditulis dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta ini bahasa Yunani kitab suci perjadian lama yaitu kitab kejadian bahasa Enarke Epoisen Koteos Ton Uranon Keteng Ghen dan seterusnya ini abjad bahasa Yunani Alpha Beta Delta Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Keta Theta Iota dan Yesus katakan satu Iota dari kitab aurat ini tidak akan dihilangkan Iota dan seterusnya ini bahasa Yunani asli dalam bahasa Yunani kitab suci perjadian baru Injil Yohanes jadi seluruh kitab suci perjadian baru ditemukan aslinya terkulis dalam bahasa Yunani Enarke Enolokos Kek Holokos En Prostom Theon Keteos En Holokos Otos En En Ake Prostom Theon dan seterusnya lalu ada yang dipulis di dalam bahasa Aram kita bisa temukan di dalam kitab Daniel misalnya kitab Daniel bab 2 ayat 4 itu satu ayat tapi ada dalam dua bahasa ini dua bahasa satu ayat ditulis dalam dua bahasa wah yedabru hakastim lemelek armih nah kalau dalam bahasa indonesia dikatakan dan orang-orang khastim itu berkata kepada raja dalam bahasa aram nah setelah kata armih yang artinya dalam bahasa aram ini ini adalah bahasa aram sampai bab 6 ini kan bab 2 sampai bab 6 semuanya ditulis dalam bahasa aram meskipun huruf-hurufnya itu sama dengan huruf bahasa ibrani tetapi bahasanya beda ini adalah bahasa aram ciri-cirinya adalah ini ada alep di belakang ini adalah bahasa aram alep di belakang alep di belakang alep di belakang alep di belakang ini adalah artikel sedangkan dalam bahasa ibrani artikelnya itu di depan nah inilah menunjukkan bahwa kitab suci ditulis dalam bahasa ibrani berjalanan lama dalam bahasa yunani berjalanan baru dalam bahasa aram berjalanan lama khususnya kitab daniel bab 2 ayat 4 dan seterusnya sampai bab ke 6 lalu kitab daniel juga ditulis dalam bahasa yunani jadi kitab daniel itu satu kitab ditulis dalam bahasa ibrani dalam bahasa aram dan bahasa yunani kitab daniel yang ditulis dalam bahasa yunani itu kita temukan di dalam kitab daniel bab 3 ayat 24 tetapi yang vergi kalau dalam alkitab kita punya LAI yang diterbitkan oleh LAI di utinu kamenika itu di dalam tambahan kitab daniel bab 3 ayat 24 lihat disini kalau kita cari di bible work tidak ada bahasa ibraninya langsung bahasa yunani karena apa bahasa ibraninya tidak ada aslinya ditulis dalam bahasa yunani begitu juga dengan kitab daniel bab 13 bahasa ibraninya tidak ditemukan disini langsung bahasa yunani lalu bahasa disini ada bahasa cermin juga daniel bab bab ke 14 tidak ada dalam bahasa ibraninya langsung bahasa yunani jadi apa yang saya tunjukkan tadi dengan sangat jelas menunjukkan bahwa alkitab adalah buku yang unik yang ditandai keunikannya adalah satu buku tetapi ditulis dalam lebih dari satu bahasa asli bahasa ibrani bahasa yunani dan bahasa aram lucu ya ada satu buku ditulis dalam berbagai macam bahasa luar biasa itu keunikan satu-satunya yang ada dalam bahasa adalah alkitab ini yang ditulis dalam bahasa ibrani bahasa yunani dan bahasa aram bahasa ibrani nulisnya dari kanan ke kiri bahasa dari kanan ke kiri bahasa yunani nulisnya dari kiri ke kanan bahasa dari kanan ke kiri juga luar biasa keunikan berikutnya adalah ternyata di dalam kitab suci ini buku-buku yang ada di dalamnya kitab-kitab yang ada di dalamnya banyak sekali ragam sastranya tidak hanya satu saja ada prosa atau cerita ada puisi ada hukum ada surat ada nyanyian ada kata-kata bijak ada penglihatan aneh kan aneh bukan aneh misteri satu buku ini ragam sastranya macam-macam umumnya kalau satu buku itu novel ya novel saja buku-hukum ya kita hukum saja kita hukum pidana kita hukum perdata kita hukum kanoni gereja kanoni kita hukum kami dalam gereja katolik dan seterusnya nyanyian ya nyanyian saja album lagu-lagu kata-kata bijak ya kata-kata bijak saja surat ya surat-surat jadikan asik tapi alkitab ini memuat baik cerita baik puisi baik hukum baik surat baik nyanyian baik kata-kata bijak penglihatan dan lain sebagainya terus ada yang lain lagi tapi cukup kalau melihat bahwa di dalam kitab suci ini rupanya macam-macam jenis satra ada yang akan saya tunjukkan dalam poin-poin ini misalnya cerita ciri-ciri dari cerita itu ibu-ibu pasti mengenal dengan baik karena ibu-ibu suka cerita ciri-ciri-cerita itu adalah ada waktunya kayaknya kalau cerita itu menyebut waktu dulu kemarin tahun lalu besok atau tadi nah itu adalah ciri-ciri cerita sudah menunjukkan waktu kemarin pak lurah itu datang kemarin presiden berbidato ada tokohnya pak lurah saya presiden itu adalah tokoh jadi ada waktu ada tokoh kemudian ada tempatnya datang di kelurahan ada tempatnya lalu ada peristiwa dan kadang-kadang ada masalah masalahnya selesai dan happy ending atau masalahnya selesai lagi ending itu disebut tragedi cerita tragedi ini misalnya ada dalam kitab Daniel bab satu satu dan seterusnya pada tahun yang ketiga pemerintah diyakin jelas ya ada waktunya datanglah nebukan nisar ada tokohnya nebukan nisar Raja Babel ke Yerusalem ada tempatnya lalu mengepung muta itu ini peristiwa tindakan tindakan para pelaku Tuhan menyerahkan di Hakim Raja Yuda ini peristiwa jadi tragis peristiwa tragis Yerusalem dihancurkan ini adalah cerita ciri dari cerita kalau kita lihat biasanya kitab kejadian itu tulisannya rapat kiri dan kanan itu justified ya seperti ini rapat jadi menggunakan menggunakan space dengan sebaik mungkin beda dengan puisi puisi itu cirinya tidak teratur jadi puisannya tidak rapat kiri tidak rapat kanan baru satu baris belum selesai belum sampai mentok sudah di enter sudah di enter sehingga tidak rata kiri tidak rata kanan contoh ini ini hidung agung juga buninya itu tidak makunya itu kisahnya itu tidak jelas tidak mementingkan tempat tidak mementingkan waktu tidak mementingkan tokoh tidak mementingkan peristiwa yang penting itu indah itulah puisi misalnya hidung agung ini ya hidung agung aku tetap cantik baik putri-putri Yerusalem seperti kemah orang Kedar seperti tira-tira orang Salma apa sih hubungannya satu sama lain antara hitam cantik putri Yerusalem Kedar tidak jelas hubungannya tapi itulah puisi janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terip matahari membakar aku putra-putra ibuku marah kepada aku aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur kebun anggurku sendiri tak ku jaga gak jelas ininya kisahnya itu bagaimana kan ini mengainkan satu apa namanya retorika yang membuat iramanya itu indah itulah puisi dan ada di dalam kitab suci ada hukum misalnya kita keluaran ini mengandung hukum apabila seekor lembu menandung seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman ini dia ada hukumannya jika lembu itu sejak dahulu telah sering menandung pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak meminjaganya kemudian lembu itu menandung mati seorang laki-laki atau perempuan maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu tapi pemiliknya harus dihukum mati inilah hukum di dalam kitab suci ada hukum campur cerita campur puisi campur hukum ada juga surat ciri surat itu gimana surat itu cirinya adalah ada nama penulisnya jadi misalnya surat Rasul Paulus berjama di Ephesus dari Paulus ini nama penulisnya atau nama pengirim Rasul Kristus Yesus oleh ganda Allah kepada orang-orang kudus di Ephesus ada nama atau alamat tujuan lalu ada salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu ini surat ada salam damai ada nama penulis ada nama yang dituju dan ada talang-talangnya misalnya kita jumpai di surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma 16 ini salam salam semua mulai ayat 6 salam kepada Maria salam kepada Antoniko salam kepada Apliato salam kepada Urbanus salam kepada Apel salam kepada Herodian salam kepada Trivena dan seterusnya salam-salam itulah ciri-ciri surat nama penulis nama penerima salam damai dan salam-salam kalau sekarang ada tangan-tangani ada juga nyanyian misalnya Masmur Masmur 132 nyanyian siarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut yang meleleh kejanggut harun dan keleher jubahnya seperti embun gunung nermun yang turun ke atas gunung sion ini kalau dalam bahasa ibrani di atas gunung di atas gunung ada versi bahasa lalu oh betapa indahnya eo 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 dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam bersatuan dan seterusnya itu dia nyanyian tapi ada di dalam kitab suci ada juga kata-kata bijak misalnya ini di amsal dalam bahasa ikrinnya proverb hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang orang fasil menerima hadiah suapan dari bundi-bundi untuk membelokkan jalan hukum ini kata-kata bijak hati yang gembira adalah obat yang manjur kalau kita gembira kita akan sembuh dari penyakit kita yang bisa menyembuhkan sakit itu diri sendiri dan itu adalah kata bijak yang rupanya sudah ditulis sudah lukam oleh para penulis kitab suci kitab amsal amsal bab 15 halatian gembira membuat muka berseri-seri tapi kepedian hati mematahkan semangat ada juga gayang penglihatan sastra penglihatan misalnya kitab nabi 24 lihatlah suruh melihat karena ini penglihatan Tuhan memperlihatkan kepada dua keranjang buah arah berdiri di hadapan baik Tuhan hal ini terjadi jadi ini ada latar belakang waktunya juga juga kitab wahyu itu penglihatan Yohanes mengalami penglihatan kemudian diminta untuk menuliskan penglihatan itu lihat ternyata Alkitab memang diberi nama Alkitab itu cocok karena memang di dalamnya itu unik ya Alkitab itu buku yang unik keunikannya macam-macam penulisnya banyak waktu penulis jangka waktu penulisannya juga lama kemudian tempat dituliskannya juga bukannya di satu tempat kemudian jengis sastranya macam-macam bahasa ahli yang dibagakan untuk menulis juga lebih dari satu dan menjadi satu kitab silahkan sekarang cari dimana ada buku yang seperti itu selain Alkitab enggak ada makanya disebut Alkitab itu cocok meskipun di dalam bahasa aslinya itu tidak ada kata Alkitab dalam bahasa Ibrani Hakatu atau Hasefer dalam bahasa Yunani Hegrape atau Grafe kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah The Book Buku satu-satunya satu-satunya buku atau Sang Buku yang layak untuk dijadikan sebagai kegurman hidup karena melalui Alkitab kita mengetahui sejarah atau kesaksian orang-orang beriman yang menunjukkan kepada kita bahwa dari dulu sampai nanti Allah itu terlibat di dalam sejarah manusia Allah itu hendak mendampingi manusia menyertai manusia yang dikatakan sebagai Immanuel Allah beserta kita makanya bacaan kitab kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita diserbahi oleh Allah yang mahadap amin dan terima kasih